Warga di lingkungan RW12 Medayu Utara, Surabaya memiliki cara tersendiri dalam membantu warga yang terdampak COVID-19. Warga rela menyediakan bahan makanan gratis bagi warga yang membutuhkan dan seluruh bahan makanan gratis ini digantung di depan pagar halaman rumah. Beberapa warga yang mayoritas ibu rumah tangga Rabu Pagi sibuk mengumpulkan sayuran bahan makanan. Seluruh bahan makanan ini pun dibungkus rapi dalam kantong plastik. Satu persatu kantong plastik berisi sayuran dan bahan makanan digantungan di depan pintu pagar maupun gantungan kayu yang diletakkan di depan sebuah rumah. Beberapa saat kemudian warga yang melintas di depan rumah berhenti dan mengambil bungkusan plastik bahan makanan tersebut. Tanpa mengeluarkan uang speser pun warga dengan mudah mengambil dan membawanya pulang. Ternyata seluruh sayuran dan bahan makanan ini dibagikan gratis oleh warga RW12 di lingkungan Jalan Medayu Utara Surabaya. Apa itu yang diambil ibu? Ini sama Lombok. Kenapa ibu mengambil di sini ibu? Karena kita punya uang. Terbantu enggak ibu sebagai masyarakat untuk belanja gratis ini? Ya Alhamdulillah. Kita ini, warga jangan sampai lah, tidak bisa masak hari ini. Kemudian saya juga prihatin juga di situ ada orang-orang yang keputusan kerja. Dirumahkan istilahnya. Kemudian dia butuh makan. Sehingga kepedulian inilah kami muncul untuk membuat seperti ini. Selama pandemi COVID-19 ini, warga RW12 Medayu Utara akan terus menggelar program tersebut. Seluruh bahan makanan sengaja dikumpulkan dari sumbangan dan donasi warga sekitar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, INews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Terima kasih telah menonton!